Bersambung Bersambung yang lalu berhasil ditamatkan seseorang dengan unisial MZ pada saat itu namanya MZ itu Medina Z ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang lain selanjutnya sudah didamankan kita tahan ada tujuh tersangka ya kita amankan pengembangannya adalah ke seorang namanya Medina Z yang pada saat itu kita amankan di salah satu rumah sakit di Lebak Bulus, Gapeta Selatan kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersambutan dan tes urin memang berbukti yang bersambutan menggunakan amfitamin kemudian selanjutnya yang bersambutan kita nyalami dan kita coba untuk memeriksa rambut difus lapor kori kemarin sudah keluar tanggal 2 hasilnya akan keluar karena ada dua yang kita lakukan pemeriksaan yang pertama ini siap ia ya kemudian yang kedua adalah MZ hasilnya hasilnya IA sudah keluar juga memang betul yang IA ini sudah lama menggunakan jenis amfitamin sama me-amfitamin ini dua ini untuk MZ ini tidak bisa terdeteksi dalam arti kata bahwa penggunaannya memang belum terlalu lama dan memang pada saat kita lakukan penangkapan terhadap MZ ini yang kita temukan adalah cuman handphone karena memang hasil penggunaan setelah itu kita coba pula Metro Jaya melakukan gelap perkara ya menyambut masalah MZ hasilnya adalah yang bersabutan harus di asesmen kemarin sudah dilakukan asesmen oleh kesabutan oleh Jepo langsung ya dan sudah keluar hasil asesmennya yang ini diputuskan untuk Medina Zeng atau nama aslinya adalah Medina Susami ini akan dilaksanakan rehat terhadap yang bersabutan rehabilitasi akan dilaksanakan di Lendipol di Pasar Jumat hari ini akan kita beratakan kesana memang turun waktu sekitar 3 bulan akan direhat ya tetapi nanti dilihat dari situasi nanti yang ada apakah yang pertama lebih dari itu atau nanti berkurang nanti tergantung dari tim di bagian rehabilitasi sana jadi hari ini mulai ke tanggal hari ini akan kita langsung bawa yang bersabutan ke Lendipol untuk dilakukan rehabilitasi terlebih ini mungkin yang saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya tetapi bagaimana dengan pengembangan kasus ini yang 7 tetap tidak berproses saya mau doanya rekan-rekan semuanya mungkin beberapa hari atau seminggu dua minggu ini akan berkembang lagi karena sudah mengarah ke beberapa orang lagi nanti akan kita sampaikan kita akan untuk teman-teman semuanya apabila pengembangan ini berhasil mengarah kepada orang yang lain tetapi sekarang ini sudah ada titik terang dan sempatnya nanti akan kita sampaikan ya ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk dalam topeng cita sebagai ini silakan ada yang mau bertanya saya sudah katakan tadi terakhir bahwa pengembangan dari eh kasus yang sebelumnya akan ada lagi beberapa yang akan kita panggil dan kita amankan kita mau waktu ya nanti kalau sudah selesai kita akan dapat yang kita sampaikan oke silakan yang lain untuk bawa Medinajen rehatnya rawat jalan atau rawat inap Pak? rawat inap ya nanti akan kita bawa kita silakan langsung ke bagian ases metral bagian yang rehabilitasi di ee lem dipol oke yang lain silakan satu lagi pertanyaan Pak kalau demikian ada lagi tiga tersangka baru ya saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi ya hasil pengembangan dari titik tersangka sebelumnya masih ada masih akan ada dibuka lagi pelaku lain ya kami minta waktu mohon doang rasu teman-teman semuanya nanti kalau sudah tidak dapat yang kita sampaikan ke teman-teman semuanya dari kalangan artis atau orang biasa Pak? iya tunggu dengannya tunggu dengannya ya Medina Medina sejak apa sih mengonsumsi nanti kita nanti nanti biar saya serahkan nanti 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 yang namanya nanti 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 Pak, untuk obat yang dikonsumsi Medina itu Atau sudah ada izin dokter atau seperti apa? Kalau obat nanti akan disampaikan Ada dokternya, tetapi yang disini kita proses Adalah keterkaitan Dengan positif Menggunakan amfitamin dan Meabutamin Dua itu Dan itu adalah masuk golongan Narkotika Makanya Sekarang ini kita akan melakukan rehabilitasi Terhadap yang sanggupan Sudah cukup? Silahkan nanti tanyakan sendiri Nanti Medina Susany Akan laku memberikan statement